Puluhan ibu-ibu korban arisan online yang diduga bodong yang dikelola seorang selebgram Palembang berinisial NT mendatangi SPKT Polres Tabus Palembang untuk melaporkan hal itu. Menurut salah satu pelapor, awalnya tertarik mengikuti arisan online yang dibuat terlapor melalui postingan Instagram di akun terlapor dengan janji mendapatkan uang 15 juta rupiah per bulan. Awalnya arisan berjalan lancar dan beberapa pelapor pernah mendapatkan uang arisan yang dijanjikan. Namun penghujung 2022, pelapor tidak pernah lagi mendapatkan uang arisan seperti yang dijanjikan hingga mengalami kerugian mencapai 600 juta rupiah. Lewat chattingan aja bu. Jadi setelah kita mau ikut gabung di arisan itu, dibikinlah grup di WhatsApp gitu. Ada grup WhatsApp, anggotanya itu. Terus kita semuanya biar transfer ke rekening si Ernita ini, alias Nita ini. Kita sudah transfer berapa bu ini bu? Kalau saya ikut gab yang 10 juta, kalau kerugian saya hanya 5 juta. Tapi untuk member yang lain ada yang kerugian 50 juta, 40 juta, 30 juta, sampai yang terkecil ada yang 1 jutaan. Sampai sekarang belum ada yang menarik gitu bu? Jadi ada yang sebagian ada yang dibayarnya, cuman agak-agak ke sini itu ada yang sama sekali tidak dibayar. Upaya menghubungi terlapor sudah dilakukan, namun pelapor tak pernah mendapat jawaban karena diduga terlapor melarikan diri.